Intro Seolah-olah dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25-27 Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Sebab semuanya itu kau semunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil, Ya Bapak itulah yang berkenan di hatimu Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus Intro Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam seluruh wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia Hikmat pengetahuan dan pengertian adalah tiga dari tujuh karunia roh kudus Maka dengan sendirinya menjadi bijaksana dan terpelajar adalah hal yang baik Saudara-saudari Yesus dalam Injil kali ini berbicara tentang orang-orang yang sombong dan yang egois Yang memandang diri mereka bijaksana dan terpelajar Misteri-misteri Tuhan dengan demikian tersembunyi pada diri mereka Justru karena mereka telah memusatkan hati dan pikiran mereka pada diri mereka sendiri sebagai kebaikan tertinggi Semakin besar suatu makhluk semakin ia ingin menentukan hidupnya sendiri Ia ingin menjadi semakin tidak tergantung Dan dengan demikian semakin menjadi semacam Tuhan Tidak membutuhkan orang lain sama sekali Pada akhirnya mereka lah yang telah menutup pintu Tuhan Karena Tuhan tidak akan pernah menutup pintu bagi mereka Saudara-saudari Kemudian dalam Injil yang sama kali ini Yesus menegaskan kembali kebenaran dasar dengan cara lain Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Sebagai orang dewasa kita tidak boleh berhenti menjadi seperti anak kecil Yang tidak rumit dan sangat bergantung Anak-anak secara alami tidaklah orang yang rumit dan penipu Bersembunyi di balik topeng dan mengembangkan dalih Adalah kecenderungan yang dipelajari seiring waktu Sedikit demi sedikit kita mulai menghitung Menggunakan alasan membagi kemuran hati kita Dan menyimpang dari kesederhanaan dan kejuran dari cara yang telah Tuhan tandai Kita harus berusaha untuk tulus dengan Tuhan kita Dan tulus dengan diri kita sendiri Berusaha untuk menyenangkannya di atas segalanya Kegagalan dalam hidup kita adalah karena ketidaktulusan Saudara-saudari Pengetahuan tentang Bapak adalah hal yang paling baik yang dapat dimiliki manusia Karena sesuai dengan kerinduan terdalam hati manusia akan kebahagiaan Santo Thomas Aquinas menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan terletak pada mengetahui bahwa kita memiliki kebaikan yang kita cari Perbuatan Yesus, kotbahnya, pengorbanannya, dan kematiannya disalib Menunjukkan bahwa Yesus ingin menyatakan Bapak kepada semua orang Namun Yesus juga memilih untuk membutuhkan kita membantunya mencapai tujuan itu Apakah kita ingin semua orang mengenal Bapak dan mencapai surga Tindakan atau perbuatan kita akan menjawab pertanyaan itu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebanyakan Sabda Allah adalah kebanyakan Sabda Allah adalah kebanyakan Menghayatinya Di dalam hidup kita Sampai jumpa di Youtube Sampai jumpa di Youtube